Bapa engkau sungguh baik Kasihmu melipat di hidupku Bapa ku berterima kasih Dekatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Selamat pagi kita, Yesus Kristus Kami dari Majelis Jumat GTP Romangun Beserta dengan tim multimedia GTP Romangun Mengucapkan Shalom Erehem untuk kita Sabang rohani kita hari ini dan selanjutnya akan diisi Dalam rangka memahami Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Alkitab Karena Alkitab itu dituliskan Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah Dan kalau kita percaya itu maka kita akan diselamatkan Supaya kamu oleh imanmu Memperoleh hidup dalam namanya Yohannes 20 ayat 30-31 Maka dengan sapaan rohani Sambil belajar Alkitab Kita sedang mempersiapkan diri Memberikan pertanggung jawaban Bagi orang yang meminta pertanggung jawaban Tentang iman Dan pengharapan yang kita miliki Tapi haruslah dengan lemah lembut Dan dengan sopan Sebagaimana Rasul Petrus mengatakan itu Dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 Ayat yang ke-15 Maka dengan demikian kita juga sekaligus Melaksanakan amanat agung Amanat agung yang sangat besar Sampai disebut kata agung Ya Jadi suatu tugas yang harus diselesaikan oleh setiap orang Yakni memberitakan Injil Sampai ke ujung bumi Hingga kedatangan Yesus yang kedua Tapi kita gak usah pergi ke ujung bumi Ada yang sudah pergi Kita sebagai orang kecemat Mari kita memberitakan Injil di lokal Dimana kita berada Karena orang yang mendengarkan Injil dari kita Nanti akan bergerak Kita gak tau mau kemana Tapi disana Injil akan diberitakan Maka sebagaimana dalam seri yang kedua Terbagian yang kedua Dua hari yang lalu kita menisahkan janji Tuhan Tentang jurus lama Yang kehadirannya Ada di sepanjang Alkitab perjanjian lama Dan di sepanjang sejarah mangsa selahir Maka dalam seri ketiga ini Akan kita coba membuktikan Bahwa nubuatan Tentang Mesias itu Ada dalam perjanjian lama Dengan tiga buku tersebut Yakni dalam kitab Kitab Taurat Kitab Nebiim Atau para Nebi Dan kitab Sastra Dalam Masmur Ayu Dan Amsal Dan lain sebagainya Dan kitab-kitab Yang ada di sastra itu Oleh karena itu kan kita melihat Bagaimana Nubuatan Tentang Yesus Kristus dan Mesias itu Ada di dalam ketiga kitab itu Bahkan agama lain juga mengklaim demikian Kalau dalam seri kedua Dua hari yang lalu Kami nyatakan Bahwa sang jurus lama sebenarnya Sudah dinubuatkan Segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa Ya Menyatakan Adanya perseturuan Antara keturunan iblis Antara keturunan manusia Dengan si iblis tua Dengan anak manusia itu Membuktikan Bahwa Tuhan tidak tinggal diam Dia tahu kalau manusia sudah ada di dalam kecelakaan Manusia diciptakan dengan kasih itu Maka dia langsung membuat rencana penyelamatan Walaupun memang tindakannya menunggu waktu yang tepat Sebagaimana Paulus memahami ini Dalam gelatia yang keempat Ayat yang keempat Sampai ayat yang kelima Jadi gak ujuk-ujuk Tuhan Tuhan merencanakan lalu dilakukan Bukan Tapi ada waktu Tentang waktu Tentang waktu yang diberikan Yang dibuat Sampai anak manusia yang dijanjikan itu Mengapa datang ke tengah-tengah dunia Melalui sejarah Melalui bangsa Israel Sebagai kenderaan yang membawanya Yang kedua Dengan tindakan yang segera itu juga Diingatkan kepada Adam dan Hawa kepada kita semuanya Bahwa Iblis harus dijauhi Karena Iblis ini Walaupun kadang-kadang dia datang membujuk menolong Dan lain sebagainya Yang sesungguhnya adalah Pembunuh sejak dari awal Dan dia tidak ada kebenaran di dalamnya Coba perhatikan Johan 8 ayat yang ke-44 Maka Iblis ini harus dimusuhi Harus kita buat cara untuk itu Banyak orang Batak khususnya Saya tahu dari daerah Sampai ke Medan Saya belum tahu di Jakarta ini Masih banyak bersahabat dengan Iblis Entah terbuka, tertutup, dan lain sebagainya Masih minimal pola pikirnya masih ada Ya Dengan membuat perseteruan itu juga Tuhan membuat perang Antara manusia dengan Iblis Antara gelap dan terang Supaya kalau kita berbuat salah Jangan merasa nyaman Tapi kita harus gelisah Digelisahkan kalau kita melakukan sesuatu Jangan bangga Ada banyak orang bangga melakukan sesuatu yang cahal Luar biasa Kemarin saya melihat ada di TV Beberapa orang pemuda Melakukan sesuatu tindakan yang cahal Memberikan Binkisan Nasi bungkus kepada Orang-orang yang tidak mampu Tapi isinya batu Dan mereka berteriak-teriak Kesenangan, kegirangan memberikannya Mereka bangga melakukan sesuatu yang cahal Ini sudah menjadi sahabat Iblis Kalau bukan menjadi bagian dari Iblis Seharusnya anak-anak yang percaya Kalau kita melakukan kesalahan Kita harus gelisah Karena kita tidak lagi segambar dengan Allah Sudah-sudah Saya dengan sederhana menceritakan ini semua Karena sebenarnya kita sudah dibantu Oleh adanya satu Tradisi orang Kristen merayakan Natal Di dalam perayaan Natal yang saya ikuti sejak dari kecil Dan saya juga dapatkan sejarahnya ketika sekolah di teologi yang mengatakan Bahwa perayaan-perayaan Natal khususnya yang ada di daerah kita di daerah Batak Adalah merupakan satu acara yang khusus Bagaimana Mendaraskan Alkitab secara penuh Walaupun dengan kutipan-kutipan yang diambil dari Alkitab itu Sehingga dalam setiap Natal Karena pada waktu itu juga kebetulan Alkitab masih benda yang mahal Yang sangat sulit dimiliki oleh orang-orang atau keluarga Maka setiap tahun merayakan Natal Pada saat itu dibukakan Alkitab Yang dihafalkan oleh anak-anak dan orang tua Sehingga Alkitab itu dalam satu malam itu Sampai ada yang 18 baris Dengan anak-anak yang banyak Menceritakan tentang Ya penciptaan Kejatuhan ke dalam dosa Kejahatan manusia Terpilihnya Abraham Lalu kemudian bangsa Israel diangkat Terus pengharapan tentang Mesias Dan juga dengan nabi-nabi yang menceritakan tentang Mesias itu Sampai kemudian Diakhiri dengan cerita Kelahiran Tuhan Yesus Yang ada di Lukas Pasal yang kedua Ayat yang 18-14 Tentang nyanyian malaikat yang ada di padang Eprata Atau diakhiri dengan Matius pasal yang pertama Ayat 18-25 Tentang kelahiran Yesus Dimana Yusuf yang bergumul Akhirnya Mengambil Maria sebagai istri Walaupun tidak campur dengan dia Setelah itu baru nyanyian Sonang Nibornin lain Atau Malam Kudus Banyak lagi gereja dulu Setelah nyanyian Sonang Nibornin atau Malam Kudus Masih dilanjutkan dengan Bagaimana perkembangan gereja Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali Sehingga setiap orang yang mengikuti acara Natal Adalah bagaimana mereka melihat Alkitab dibentangkan dihadapannya Sekarang acara Natal kita Sudah banyak diisi dengan tarian Ya Banyak dengan acara yang Membuat orang terhibur dengan cara yang berbeda Tapi tidak lagi bagaimana Mendaraskan Bagaimana memperkenalkan Alkitab Khususnya dalam sapan rohani kita malam ini Kita akan menekankan bagaimana Sang Juru Selamat itu Sudah ada di Kitab Taurat Ya Kitab Taurat itu ada 5 Dalam bahasa Batak Enak ini Musa 1-5 Tapi dalam bahasa Indonesia adalah Kejadian Keduaran Imamat Bilangan dan Ulangan Maka di dalamnya kita lihat Kejadian 3 ayat yang kelima belas Yang sering kami kemandangkan Bisa dikatakan sebagai Proto Evangelium Atau Proto Injil itu sendiri Awal dari Injil itu Disitu dituliskan Aku akan mengadakan Permesuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan Meremukkan kepalamu Dan engkau akan Meremukkan temiknya Perseteruan itu Dinubuatkan di Taman Eden Dan peristiwa terjadinya Adalah terjadi di Golgata Di Bukit Golgata Di mana Kristus disalibkan Maka kita lihat Perjanjian lama itu Bagian yang kedua Dari kejadian pasar yang ketiga Sampai kepada Matthius, Markus, Lukas, dan Johannes Para Injil menceritakan Bahwa peristiwanya Antara Taman Eden Dan Bukit Golgata Maka di tengah-tengahnya Kita melihat Bapak Musa juga Menceritakan Memuatkan kembali Tentang Kedatangan Sang Misius itu Kalau kita lihat Di dalam Ulangan Pasal yang ke-18 Ayat yang ke-18 Ini Sayang sekali Sudah banyak iklim Sering diklim Oleh agama lain Bahwa ini Mengenai nebi mereka Karena Musa Mengatakan Pada waktu itu Seorang nebi Yang kubangkitkan Bagi mereka Dari antara saudara mereka Seperti engkau ini Aku akan menaruh Permanku Kedalam mulutnya Dan Ia akan mengatakan Mengatakan Kepada mereka Segala yang Kuperintahkan Kepadanya Dari ulangan 18 Ayat yang ke-18 Seorang nebi Yang kubangkitkan Bagi mereka Seorang nebi Yang seperti Musa Yang dibangkitkan Yang miripnya Yang keserupaannya Salah seperti Musa Bahkan lebih dari Musa Oleh karena itu Bangsa selain Ditingatkan Sekalipun Masih dalam perjalanan Menuju Tanah Tanah Tapi mereka Sudah diingatkan Tentang kedatangan Mesias Karena yang menyelamatkan Mereka bukan Musa Musa membawa mereka Ketanah Perjanjian Tak kerencana Tuhan Dari keturunan Mereka Akan lahir Sangjung selamat itu Ketika mereka di Tanah Perjanjian Para nebi juga Mengingatkan Khususnya Nabi Jesaya Saya ambil yang Sudah sangat populer Populer aja Karena sudah sering Diberitakan Di perayaan Natal Saya sekedar mengingatkan Kalau ingin lebih dalam Nanti kita akan bahas Dalam diskusi Di gereja kita Setelah Covid Ini selesai Di dalam Jesaya Sebelas ayat Yang pertama Dikatakan Jesaya Merujuk kepada Janji Tuhan Kepada Daud Karena dari keturunan Daud Akan lahir Nanti Yang menjadi Raja Bagi bangsa Israel Untuk selama-lamanya 2 Samuel 16 Seperti Renungan kita Minggu yang lalu Bahkan di Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-14 Daud Apa Jesaya Lebih spesifik lagi Menggembarkan Bahwa Sang Mesias Yang datang itu Akan dilahirkan Dari Seorang Gadis Cuma Perhatikan Dengan Matius Pasal yang Pertama Sampai Matius Pasal yang Pertama Ayat yang ke-23 Jadi Mesias yang datang Bukan datang Dari seorang ibu Dan Mesias yang datang Bukan dari seorang Yang sudah menikah Karena keinginan Laki-laki Tapi Mesias yang datang Itu spesifik Beda Dari yang lain Dia akan dilahirkan Dari Seorang Gadis Itu sebabnya Ketika Malaikat datang Kepada Maria Dia dinyatakan Sudah mengandung Walaupun Belum Menikah Itu juga sebabnya Yusuf Sangat Sedih Karena Dia menduga Maria Mengandung Karena ada Laki-laki yang lain Tapi setelah Malaikat juga Meluruskan Sebagaimana kita lihat Di Matius Pasal yang pertama Ayat yang 23 Disitu Dinyatakan Akhirnya Yusuf juga Menerima Kenyataan itu Karena Malaikat memberitahukan Maka Dia Menambil Maria Dan Tidak Mendekati Dalam arti Suami Istri Sampai Anak itu Spesifikasi Mungkin sudah Dibuatkan Sehingga Kalau ada orang Mengatakan tidak Seperti itu Dan sebagainya Karena itu Semuanya sudah Diatur dalam sejarah Yang sangat Panjang Bahkan Nabi ini Juga ada sembarangan Tempat Kelahirannya juga Sudah dinyatakan Misalnya Dengan Mika Mika Yang kelima Ayat yang pertama Istri dikatakan Hai Betlehem Efratah Engkau memang terlalu kecil Dibandingkan dengan Kota-kota lain Tapi Daripadamu Akan berlahir Seorang Tuhan Hai Masih ingat Beberapa Dua mimpi yang lalu Kita bahas Mengenai Ruth dan Naomi Ruth dan Naomi Kembali Dari Moab Lalu mereka pulang Kemana Ke Bethlehem Karena mereka Adalah Keturunan Daud Dan Dari sana Nanti akan lahir Sahas Mesias itu Maka Kelahiran Sang Juru Selamat Spesifikasinya Juga Apalagi nanti Kalau kita masuk Lebih dalam Sistem pemerintahnya Semua Selat Belutnya Sudah Dinubuatkan Jauh sebelumnya Bahkan Kalau kita melihat Sakarya juga Menubuatkan Ketika Yesus mau masuk ke Jerusalem Dia tidak mengenderai Seekor kuda Untuk menunjukkan Dia adalah seorang Mesias Yang memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa selain Bukan Tapi justru Menubuatkan Bahwa Dia akan mengenderai Seorang Seekor Keledai Betina Dan yang belum Pernah dikenderai Oleh siapapun Sakarya 9 Ayat yang Kesembilan Semuanya sudah Dibuatkan Yang paling detail lagi Kita lihat Ketika Yesus Disalipkan Beberapa perkataan Peristiwa Disalip itu Eh ternyata Dibuatkan Dibuatkan Masmur Coba Lihat Masmur 22 Ayat yang Kedua Bahasa Yang seringkan Diperdebatkan Agama orang lain Kepada kita Kenapa Yesus mengatakan Eli Eli Lama Sabah Tani Alaku Alaku Kenapa kau tinggalkan aku Kalau dia memang Allah Kan gitu ya Suatu saat Kita akan berikan penjelasan Mengenai itu Tetapi perkataan itu Pun sudah Dibuatkan Di Masmur yang 22 Dan kedua Coba dilihat Alkitabmu Jadi Yesus tidak Semangat mengatakan Apa yang dicapkan itu Sebagai seorang Penggenapi Hukum Taurat Yang menggenapkan Segala-galanya Semua memang Diraikan Dengan sebaik-baiknya Ya Bahkan Perilaku di sekitar Selipi itu juga Ketika banyak orang Mencemok Banyak orang Geleng-geleng kepala Dan lain sebagainya Termasuk yang di sebelah Kanannya Dengan orang yang banyak Sampai di luar Bukit Golgata juga Seperti Mencibirkannya Itu juga sudah Dibuatkan Di Masmur 22 itu Ayat yang Kederapan Dan yang paling mengerikan Ketika Tuhan Yesus Sudah diselitkan Maka pakaiannya Yang panjang Yang panjang itu Kan seperti Seprei Yang panjang Yang dililitkan Lalu Mereka tadinya Mau ngerobek-robek Kain itu Supaya dibagi-bagi Di antara Para tentara Tapi entah Kenapa tentara itu juga Dimasuki kuasa Sehingga dikatakan Ayo Mari kita bikin undi Siapa Yang memiliki pakaian itu Eh Ternyata itu juga Sudah dinubuatkan Di Masmur 22 Ayat yang Ke-19 Bahwa mereka Membuat undi Untuk Siapa yang akan Memiliki Pakaian ku Sudara-sudara Kekai Yesus Kristus Yesus Yang Seringkali Menjadi Polemik Bagi Yang menjadi Sentral Dari iman Dan kepercayaan kita Sekaligus Menjadi sentral Pusat Pokok pemberikan Alkitab Baik dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Harusnya harus kita pahami Sedikit demi sedikit Supaya mengopohkan kita Karena Pengenaran kita Kan dia Penakuan kita Kan dia Bahwa Dia adalah Allah Seperti yang tertulis Dalam Jalan Roma 10 Ayat yang ke-9 Sampai ayat 10 Demikian firman Tuhan Sebab Jika Kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah Telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu Akan diselamatkan Maka Keselamatan itu Bukan hanya tahu Tentang Yesus Tapi kita Harus mengaku Dengan mulut Kalau Dia Ya Dan percaya dalam hati Bahwa Allah Telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Ayat yang ke-10 Dikatakan Karena dengan hati Orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut Orang mengaku Dan diselamatkan Maka pengetahuan tentang Yesus Kristus Jangan hanya sebuah pengetahuan Tetapi Harus juga sesuatu yang diimani Karena iman juga Tanpa pengetahuan Akan membuat kita menjadi sombong Dan merasa benar sendiri Karena itu Anak-anak Tuhan Kita akan lebih mengenal Kristus lebih dalam Lebih jauh Dan Lebih mengubah pikiran kita Karena perilaku kita Akan diubah Sesuai dengan pengetahuan Dan iman kita Di dalam Yesus Kristus Shalom Tahun Al-Fatih Tahun Terima kasih Terlambat Pertolonganku Besar setiapku Di sepanjang hidup Pertolonganku